Hai banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih semoga anda orang-orang terpilih iya saudara-saudara chapter 7 terakhir itu pertama bagiannya adalah notes receivable jadi notes receivable itu surat yang diterbitkan oleh debitur ya yang berhutang nanti diterima oleh kreditur yang punya uang untuk minjamin ya dimana dalam surat yang namanya not study si debitur orang yang minjem duit itu berjanji mau bayar uang yang tertulis di notes ya jadi anggap aja ini notes Anda pinjam uang dari saya siapa contohnya eh silakan kalau ada yang rapat ya contohnya Clara Clara minjem uang dari saya Clara akan tanda tangani notes ini lalu ngomong ke saya Pak Agus saya pinjam uang dari Bapak disini ketulis 5M umpama maka Clara berjanji bayar 5M ke saya besok kalau jatuh tempo ya jatuh temponya future berarti nanti nilai yang harus saya catat di jurnal itu adalah nilai sekarang ya nilai sekarang present value nah nilai yang tertulis tadi 5M gitu ya yang dibayar kita nanti di masa depan itu yang disebut sebagai par value jadi nilai tercatat di mana di Nodz itu namanya par value ya par value nah Nodz ini ada dua jenis ada Nodz yang dapat bunga ada Nodz yang bearing Nodz ya Zero interest bearing Nodz bunga sendiri ada dua sebenarnya di Nodz ada bunga pasar ada bunga yang tertulis di Nodz jadi Nodz ini tadi selain mencatat nominal yang akan dibayar di masa depan juga mencatat bunga yang dibayar setiap periode nah kalau ada bunga yang tertulis di Nodz itu yang namanya nominal rate ya nominal rate sementara bunga kedua ada yang namanya bunga di pasar namanya market rate ya jadi istilahnya ada par value par value adalah nilai yang tertulis di Nodz yang yang dijanjikan oleh orang yang minjam duit untuk dibayar di masa depan dua ada yang namanya nominal rate nominal rate adalah rate yang tertulis di Nodz dimana orang yang minjam duit janji ke saya sebagai orang yang punya duit ya kreditur untuk bayar persentase interest ya itu namanya nominal rate sementara yang ketiga ada namanya market rate market rate adalah bunga yang berlaku di pasar nah yang disebut interest bearing notes atau zero interest bearing notes ini adalah nominal rate kalau di pasar itu pasti ada bunga market rate itu selalu ada mau berapa persen itu pasti ada tapi yang di Nodz itu ada yang ketulis berarti itu Nodz nya interest bearing notes nominal rate nya ada yang nominal rate nya 0 ya jadi interest disini adalah nominal rate oke umumnya Nodz receivable yang muncul karena transaksi pinjam meminjam uang ya Nodz receivable ya yang short term itu dicatat seperti accounts receivable dikurangi allowance ya tapi kalau yang long term harus dihitung present value nya ya harus dihitung present value secara nilai secara value tadi ada dua nilai ya ada nilai di masa depan yang 5M yang harus dilunasi saat jatuh tempo ada nilai bunga yang harus dibayar tiap periode Kenny masih ingat nggak kalau saya mau ngitung present value berarti nilai 5M itu saya present value kan pakai konsep present value apa Kenny gimana Pak 5M nya 5M itu di masa depan harus dibayar oleh orang yang minjam duit dari saya berarti kalau kita mau present value kan pakai present value apa ya di chapter 6 tuh nilainya hanya 1 5M di masa depan single of sum single sum ya single sum kalau yang bunga Ken bunga itu kan harus dibayar tiap periode oleh si siapa si orang yang minjam duit ke saya itu pakai present value apa Ken kalau ada bunganya tergantung O atau adenya nah dia pakai anuiti biasanya bunga itu akhir periode Ken berarti pakai apa Ken O A O A gitu ya ingat-ingat terima kasih Ken ingat-ingat teman-teman ngitung present value nya notes itu satu pakai present value single sum untuk par value nya dua pakai present value O A untuk bunganya ya ingat-ingat itu ya nah sekarang gini kan tadi saya bilang ada nominal atau stated rate itu dibandingkan dengan market rate market rate selalu ada stated rate bisa jadi nol tadi nih bisa jadi zero ya kalau ternyata market rate anggap aja 6% ternyata rate yang tertera di di notes itu 6% juga berarti nanti present value nya coba dibuktikannya dihitung itu pasti sama dengan par value atau face value namanya sama ya par value atau face value adalah value yang tertera di notes ya tertera di notes tapi kalau yang terjadi gini market rate anggap aja market mintanya 6% tapi Kenny minjam duit ke saya dia berani bayar ke saya 8% berarti nominal rate yang dibayar Kenny ke saya lebih tinggi dari yang saya harapkan hanya 6% yang terjadi adalah nanti notes nya premium premium itu artinya gini saya kan mau pinjam 5M Kenny pasti ngasih ke saya lebih dari 5M tapi kalau yang merah ini saya mau pinjam 5M pasti nanti Kenny ngasih saya 5M karena saya minta 6 Kenny kasihnya 6 stated rate tapi kalau yang biru saya hanya minta 6% wah sama Kenny bisa dikasih 8% berarti waktu saya minjamin duit ke Kenny saya ngasih dia lebih dari 5M kalau yang hijau 6% saya minta Kenny cuma kuat 4% berarti kalau Kenny minjam 5M saya ngasihnya kurang dari 5M nah selisihnya antara 5M dengan yang saya pinjamin kalau lebih besar namanya premium kalau lebih kecil namanya discount kita lihat ya big law meminjamkan dana berarti big law kreditur skandinavian debitur oke dia minjaminya notes itu tertulis 10.000 ya notes nya tertulis 10.000 market rate 10% dimana bunganya notes itu juga 10% oh berarti ini yang merah nih stated sama dengan market berarti kalau dia pengen pinjam 10% pasti dipinjamin 10% kita lihat ya nih prinsipenya disini 10.000 di ujung tadi yang Kenny jawab pakai single sum bunganya per periode itu 1000% ini kan amunitas nih tapi karena dimulai di titik 1% ini berarti OA dari mana dapat 10.000 eh dapat 1000 ya ini tadi katanya bunganya per tahun 10% stated rate nya 10% kali 10.000 berarti kan 1000 udah present value kan aja 10.000 mau kita present value bunga dulu ya 1000 dikali faktor 10% 3 tahun ya 10% market rate 10% periodenya 3 ketemu angka ini nah ini present value nya bunga kalau present value nya par value 7.000 7 ditambah 2 kan ketemunya 10.000 skandinavian mau pinjam 10.000 present value nya 10.000 sama kan karena bunganya market 10% bunganya note 10% pasti present value nya sama ya jadi ini 10.000 notes receivable 10.000 cash 10.000 ingat-ingat ya jadi present value ada 2 present value nya interest itu pakai OA present value nya principal pakai single sum kalau sudah ketemu present value total masukkan ke jurnal notes receivable to cash itu pasti based on present value ya nah kalau sudah dapat ini udah cash to interest revenue 1000 tadi kan 10% kali 10.000 ya par value nya bagaimana kalau kasusnya zero interest bearing notes zero itu berarti tidak ada bunga yang dibayar tiap tahun tapi pasar tetap minta 9 berarti kalau kasusnya pasar minta 9 market rate nya 9 sementara kita kasihnya 0 berarti kan yang hijau ya pasti discount kalau discount itu artinya minjemnya X dipinjeminnya X kurang sesuatu kurang discount ya kita lihat ya contohnya ya jadi pasar minta 9 kita ngasih 0 ini pasti discount ya kita hitung dulu present value nya 10.000 I nya 9% nah ini ingat-ingat ya I yang mau kita lihat di tabel selalu based on market rate kalau di kasus sebelumnya memang sama 10% 10% I 10% itu diambil dari market rate I yang 10% diambil dari market rate yang 1000 ini diambil dari stated rate yang saya pakai highlight ini ya nah berarti kalau kasus kedua saudara-saudara I 9% itu kan dari market rate 0 itu dari 0% x 10.000 berarti present value nya hanya present value single sum ketemu angka berapa tuh 7.700 padahal dia pengen minjam berapa 10.000 selisih 10.000 dan 7.700 itu yang disebut discount discount nya berapa 10 kurang 7 ya 2.200an nah discount ini harus diamortisasi berarti 2.200 ini harus diamortisasi kita harus bikin tabel amortisasi bunga namanya effective interest method ya effective interest method saya ajarin caranya ya tabel ini terdiri atas beberapa kolom kolom pertama itu adalah kolom cash receive kolom cash receive cara hitungnya adalah nominal rate atau stated rate dikali par di kasus kita ini par value nya adalah 10.000 nominal rate nya 0% berarti kolom cash receive itu nanti 0 oke kolom paling akhir itu judulnya carrying amount of note itu paling atasnya diisi dengan present value present value kita kan 7721 ya langsung taruh di kolom paling atas 7721 oke nah kolom kedua namanya interest revenue itu dihitung bukan berdasarkan nominal rate tapi berdasarkan market rate berarti 9% dikali dengan carrying amount jadi 694 ini dapatnya 9% kali 7.700 757 itu 9% kali 8.400 gitu ya jadi kolom interest revenue adalah market rate yang 9% kalikan secara diagonal dengan carrying amount kolom ketiga discount amortize itu dapatnya dari interest kurangi cash berarti 694 kurangi 0 dapat disitu 694 itu kolom ketiga ya kalau discount ini nanti dihitung di total harus sama dengan selisih antara 10.000 kurangi 7721 yaitu 2278 itu kolom ketiga kolom keempat tadi kan pertama diisi dengan present value ya present value total disini yang dipakai hanya present value par value karena interestnya kan 0 ya tapi kalau apa present value interestnya ada harus di total juga nanti ditaruh di pojok kanan sini nah pojok kanan atasnya ini kan present value awal ya dia akan terus menerus bertambah sampai nanti nilainya sama kayak face value atau par value yaitu 10.000 lah gimana cara nambahnya pak ya tambahin dengan discount amortize jadi 7.700 tambah 600 dapat 8.000 8.000 8.000 tambah 757 dapat 9.000 9.000 tambah 8.25 dapat 10.000 gitu ya jadi kolom keempat ini diagonal nambahnya 7.700 tambah 600 8.400 tambah 700 dan seterusnya sampai akhirnya paling bawah kanan itu par value atau face value oke nah kalau sudah bisa bikin jurnal kayak gini sorry bikin tabel kayak gini jurnalnya jadi gampang tinggal lihat tabel pertama kali tadi notes receivable to cash 7.700 kedua kolom interest notes apa tadi notes receivable to interest revenue 6.9.4 ini kan ada ya jadi jurnalnya akunnya kayak gini angkanya lihat dari tabel gitu ya itu 0 interest bring notes ini ada lagi interest bring notes tapi tetap discount kenapa discount karena kasusnya sama pasar minta 12 kita cuma kasih 10 ya pinjamnya 10.000 berarti di tahun ketiga 10.000 bunganya 10% nominalnya berarti per tahunnya 10% x 10.000 seribu taruh disini tapi lihat tabel saudara-saudara pakai yang market yang 12 berarti 10.000 pakai tabel present value single sum ya i12 n3 ketemu 2.400 sorry ini interest ya interest yang seribu berarti pakai tabel present value OA berarti seribu dikali tabel present value OA yang 12% 3 tahun itu ketemu 2.400 sementara principal atau par value-nya 10.000 dikali tabel present value single sum ya i12 n3 ketemu 7.700 kalau di total 7.700 ditambah 2.400 itu 9.520 tetap di bawah 10.000 makanya selisihnya namanya discount kenapa di bawah 10.000 karena tadi saudara-saudara pasar minta 12 dia cuma kasih 10 pasti di bawah yang dia minta present value-nya ini terbukti buat jurnal dulu not receivable to cash based on present value taruh di tabel 9.520 langsung taruh di tabel ini dapat dari mana tadi cash receive nominal rate kali par sama semua isinya interest revenue dapat dari mana market rate dikali dengan carrying amount berarti 1142 itu adalah 12% kali 9520 itu ya diskon amortize tadi gimana ngitungnya interest revenue kurangi cash receive 9.662 dapat dari mana 9.520 nanti akan makin bertambah menuju 10.000 berarti 9520 tambah 142 dapat 9.662 dan seterusnya gitu ya jadi ini interest bearing notes hasilnya discount sama kayak zero karena interestnya disini cuma 10% pasar minta 12 pak ada satu lagi yang premium ada gak contohnya yang premium disini ya kita lihat ada contoh premium nah ini contoh premium nih lihat soalnya ya pasar minta 8 kita kasih 10 nah ini premium nih pasti dapat lebih dari 10.000 pinjamannya ya ingat I yang kita lihat di tabel itu I nya market ini 8% 1000 dapat dari mana dari nominal rate dikali par value 1000 jadi sehingga tabelnya nanti 1000 itu ada semua sama disini ya nah percent value nya berapa ya dihitung yang interest itu I nya 8% N3 ketemu 2577 yang principal atau par value nya ketemu 7938 berarti kan 7938 ditambah 2577 lebih dari 10.000 nah 515 ini yang disebut premium ini harus diamortisasi ini tabel amortisasi ingat loh ya pojok kanannya diisi present value cash receive nya diisi dari nominal rate kali par par kita 10.000 10% kali 10.000 1000 interest revenue dapat dari mana market rate yang 8% kali dengan carrying amount berarti 828 ini dari mana pak 8% kali 10.000 356 nah kalau discount rumusnya discount amortisasi itu interest kurang cash tapi kalau premium diingat-ingat cash receive kurangi interest jadi 158 ini dari 1000 kurangi 841 jurnalnya jadi gampang kalau kita sudah bikin tabel ini lihat jurnalnya ini apalagi ini ini saya menukarkan PPI dengan notes receivable menukarkan aset dengan notes receivable jadi ada orang beli aset dari saya tapi dia belum bayar uang ke saya berarti dia berhutang berarti kan saya nyata receivable atas nama dia kebetulan waktu dia beli saya dia bikin notes jadi notes receivable to aset aset yang saya jual apa tergantung disini contohnya tanah ya contohnya tanah tanah ini harganya di pasar Rp20.000 berarti dia nanti berhutang ke saya Rp20.000 ya oke harga tanah tersebut waktu saya beli pertama kali Rp14.000 ya Rp14.000 berarti ada gain dong ya saya dapat notes receivable 20 padahal belinya waktu cuma Rp14.000 berarti gainnya Rp6.000 ini jurnalnya ya ini jurnalnya nah notes ini sendiri ya notes ini sendiri itu ternyata disini kalau dilihat menurut soal itu nanti 5 tahun lagi nilainya 35 247 ya 35 247 oke ini hanya untuk memperlihatkan bahwa ternyata ada selisih ya 35 247 dengan 20 ribu ya berarti ini diskaun jadi gampangnya gini kasusnya saudara-saudara apa oasis dan rusti ya oasis jual tanah ke rusti rusti nanti 5 tahun lagi harus bayar 35 247 oke jadi saya nyatanya notes receivable sekarang 20 jadi 20 ini sebenarnya present value berarti 15 ini apa 15 ini discount sebenarnya ya 15 ini discount berarti 15 ini harus diapakan diamortisasi kalau kita mau bikin amortisasi discount berarti harus sama kayak tabel ini ini kan tabel amortisasi discount tapi kalau kita kesulitan nyari bunga ini kan bunga notesnya 10 bunga pasar 12 di soal kita tadi kita gak tahu ya ada bunga yang gak diketahui ini ya bunga pasar gak diketahui ya bunga pasar gak diketahui bunganya notes juga gak diketahui berarti ini diamortisasi gimana caranya ya ini dibagi 5 aja 15247 berarti per tahun nanti ada amortisasi discount 15 bagi 5 sekitar 3000 ya ini tadi sudah yang notes receivable penilaian ya ada loss loss ini sama kayak lossnya atau impairmentnya accounts receivable ya jadi ini tidak saya ulang lagi ini jurnalnya ya bad debt expense to allowance ini untuk menghitung loss on impairment oke ini saya skip fair value nah ini apa ini topik terakhir yang chapter 7 ya ini topik terakhir chapter 7 jadi saudara-saudara receivable itu bisa kita jual bisa kita lepas bukan kita tunggu jatuh tempo saya ulang ya kita kan pinjemin duit ke orang berarti receivable itu bisa kita dapat lagi uangnya kalau orang lain melunasi tapi sebelum orang itu melunasi itu sebenarnya bisa kita jual loh mirip kayak aset yang lain kita jual ke orang lain jadi piutang itu bisa kita jual ke orang lain ada dua cara menjual receivable cara pertama itu namanya secured borrowing cara kedua namanya ya sales of receivable kenapa sih kita gak nunggu jatuh tempo karena ini salah satunya adalah saya butuh duit cepat saya minyamin uang ke siapa Kenny 5 tahun lagi tahun kedua saya sudah butuh duit Kenny baru bisa bayar 5 tahun lagi berarti saya jual aja ke orang jadi nanti Kenny itu urusannya bukan dengan saya urusannya dengan orang yang beli receivable-nya Kenny nah waktu saya jual itu bisa pakai secured borrowing atau sales of receivable ya kita lihat kalau secured borrowing jurnalnya kayak apa namanya aja secured borrowing jadi secured borrowing ini sebenarnya saudara-saudara saya minjem uang ke bank jaminannya piutang paham ya saya bikin contoh lagi kayak tadi ya Kenny minjem duit ke saya berarti kan saya nyata receivable atas nama Kenny eh saya butuh duit belum saatnya Kenny balikin saya gak bisa desak dia dong harus fair akhirnya saya pinjem duit ke bank ah bank bilang pak Agus tolong ada aset bapak untuk jadi jaminan apa ya jaminannya saya kasih lah receivable atas nama Kenny tadi dengan demikian kalau saya gagal bayar ke bank receivable atas nama Kenny disita sama bank tapi selama saya belum gagal bayar ya receivable tadi hanya jaminan gitu ya contoh nih ABC mau pinjem ke bank XYZ ABC ini punya account receivable 700 ribu dia pinjem uang ke bank 500 ribu bank nanya XYZ ABC mau jaminkan apa kamu asetmu IKEA ya AR ku tak jaminkan berarti nanti ABC dapat uang 500 dari XYZ tapi ABC masih bisa nagih kepada debiturnya karena kan sebenarnya itu cuma jaminan belum tentu jadi milik XYZ makanya disini ABC masih bisa nagih receivablenya ya nah karena ABC minjem duit dari XYZ dia kena charge 1% ada interest 12% ya 1%nya dari pinjamannya ya 7 dari piutangnya yang 700 ribu dan interestnya itu 12% dari 500 ribu inilah jurnalnya ya notes payable 500 karena dia tadi pinjem 500 ya kena finance charge 1% dari accounts receivable yang jadi jaminannya itu 700 sehingga disini ada finance charge 7000 ya cash yang dia dapat selisihnya nah yang 700 ribu masih bisa dia tagih loh dari siapa konsumennya nah ternyata disini dibayar 440 ada discount 6000 ya ada return 14 sehingga total AR yang dilunasi oleh pelanggan itu 454 dari total tadi berapa 700 pelanggan sementara ini sudah lunasi 454 454 itu ada discount penjualan ada return penjualan 14 sehingga cash yang diterima cuma 434 jadi jurnal yang atas ini transaksi dengan bank jurnal kedua ini transaksi dengan konsumen dengan debitur jurnal ketiga ini adalah bank narik bunga ya narik bunga oke disini 500 ribu ya dikali 12 persen kali 1 per 12 itu bunganya adalah 5000 ya 5000 nah sekaligus dia lunasin tuh 434 dia lunasin kan dia sudah dapat duit 434 tadi dia pakai 434 itu untuk lunasin utangnya ke bank yang 500 ya kan dia sudah dapat 434 dia lunasin itu ya untuk bayar ke bank tapi bank kan mengenain bunga tadi ya 500 kali 12 persen kali 1 per 12 nah tanggal berikutnya ya dia dapat cash lagi dari pelanggannya dan 700 tadi ya berarti sisanya 246 700 kurang 45 kan 246 ada bedep expense 2000 berarti cashnya cuma 244 jurnal terakhir itu dia ngelunasin hutangnya ke bank 500 ribu ya kurangi yang dia sudah lunasin 434 berarti tinggal 66 ribu tapi ada expense disitu itu ya urutan transaksinya jadi tidak ada jurnalnya ABC yang menghapus receivable-nya untuk dikasih ke bank receivable-nya dihapus ini karena pelanggan sudah bayar bukan karena receivable-nya dikasih ke XESET makanya di XESET ini tidak ada tambahan receivable-nya ABC yang 700 ribu tadi itu secured borrowing ya diulang lagi disini oke dia pinjam uang 300 tapi dia jaminkan 500 nah disini tidak ada jurnal untuk yang 500 500 itu tidak dikasih ke bank ya maksudnya belum jadi milik bank itu masih jaminan akan jadi milik bank kalau saya gagal bayar gitu ya itu intinya secured borrowing nah yang kedua tadi namanya sales of receivable yang ini kalau sales of receivable dibagi dua lagi jadi cabangnya gini ya penjualan receivable ada dua secured borrowing dan sales of receivable ternyata yang sales of receivable dibagi dua lagi ya kita lihat ada yang namanya dijual dengan jaminan ya ini ada yang namanya dijual tanpa jaminan jadi jual piutang pakai jaminan ada yang tanpa jaminan penjualan piutang ini sebenarnya logika berpikirnya kayak gini ya anggapannya company ini kita Agustoli atau siapapun nama kita ya terus ada customer yang beli barang dari kita secara kredit ya secara kredit saya kasih barang ke dia dia kan tadi pesan ya saya kasih barang ke dia berarti kan saya mencatat receivable atas nama customer di Agustoli company ini ada account receivable strip Kenny karena customer saya Kenny tapi tapi company Agustoli ini butuh duit sebelum Kenny bisa melunasi maka Agustoli ini kemudian ngomong ke bang eh bang ya bisa gak kamu kasih aku duit dengan cara aku ngasih kamu receivable atas nama Kenny kalau bang itu setuju maka bang nanti akan kasih cash ke saya berarti sekarang si customer yang namanya Kenny tidak lagi berutang ke Agustoli tapi berutangnya ke bang ya pihak atas ini yang sering disebut vektor salah satu vektor itu adalah bank pokoknya vektor itu adalah pihak yang membeli receivable dari company untuk nanti customer-nya bayarnya ke dia gitu ya itu sales of receivable kartu kredit saya yakin anda sangat-sangat familiar kartu kredit itu sebenarnya sales of receivable sekarang Agustoli jadi customer beli barang di anggap aja di Sogo company Sogo waktu Agustoli beli barang di Sogo itu barang dikasih tapi Agustoli pakai kartu kredit gesek di Sogo ya nah sebenarnya waktu digesek di Sogo itu sebenarnya bank sebagai penerbit kartu kredit itu langsung ngirim duit ke Sogo entah hari itu atau besok pokoknya uang langsung masuk ke company seakan-akan kan customer ini berhutang ke company padahal tidak uang langsung-langsung ke company nanti customer ini lunasinya ke bank yang menerbitkan kartu kredit jadi sebenarnya transaksi kartu kredit itu adalah transaksi sales of receivable kita kan gak pernah berhutang ke Sogo kita hutangnya ke bank gitu ya jadi real loh ini transaksinya sales of receivable dalam pergaulan atau dalam hidup sehari-hari nah tinggal ada without guarantee ada with guarantee disebut without guarantee itu berarti ya itu berarti kalau customer sorry kalau company sudah dapat duit dari bank lalu customer gagal bayar ke bank company tidak nanggung apa-apa namanya aja gak dijamin berarti yang menanggung nanti faktor kalau customer gak mampu bayar yang rugi faktor tapi kalau with guarantee itu berarti kalau si customer gagal bayar company harus tanggung jawab ke faktor jadi jaminan itu adalah jaminan untuk uang balik ke faktor kalau gak ada jaminan berarti faktor benar-benar berurusan dengan customer berarti kalau without guarantee ya yang yang apa yang nanggung itu adalah si faktor si faktor pembeli disini itu maksudnya faktor pembeli piutang itu faktor bukan customer ya jadi pembeli itu faktor jadi faktor akan nanggung resiko oke nah sudah-sudah coba coba sedikit di logika kalau penjualannya kredit company jual barang ke customer walaupun nanti piutang pindah ke faktor kan bisa aja nanti customer retur barang ya kalau retur barang kan gak mungkin returnya ke faktor returnya pasti ke company masuk akal ya tapi pak piutangnya udah pindah ke faktor gimana nih ngitung-ngitungannya customer lunasin ke faktor tapi kalau kembalikan barang ke company makanya nanti ada akun yang namanya ini due from factor due from factor ini adalah nilai uang yang harus diberikan oleh faktor kepada company kalau customer ada retur jadi kalau sampai customer ada retur kan berarti perusahaan harus ngasih duit ke customer ya ya gak gantiin barang yang dikembaliin nah company company waktu ganti uang ke customer itu mintanya lagi dari faktor jadi faktor ini masih dalam tanda kuti berutang ke company ya kalau customernya ada retur oke namanya ini due from factor buat company ini receivable karena dia bisa minta dari faktor kalau nanti apa customernya retur yuk kita lihat jurnal sales without guarantee crash textiles punya AR 500 dijual tanpa garanti ke commercial factor istilah lainnya without recourse non-garanti ini without recourse commercial factor charge 3% ya dan ada 5% untuk jaga-jaga kalau tadi ada retur itu yang tadi namanya apa due from factor nah berarti ya berarti crash textiles dulu ya crash textiles akan jurnal gini ya crash textiles akan jurnal gini AR yang 500 itu benar-benar dikredit karena dijual ke commercial factor berarti AR-nya hilang 500 dia kan tadi dapat charge 3% ya 3% dari 500 itu kan kenanya 15.000 nah itu loss diakui sebagai loss nah tadi ada 5% yang ditahan untuk jaga-jaga kalau pelanggan atau customer retur atau minta discount tahun nah 5% dikalikan 500 ribu itu yang disebut due from factor ini receivable atas nama commercial factor jadi kalau nanti anggap aja pelanggannya crash textiles nagih ke crash textiles karena ada retur maka commercial factor harus bayar ke crash textiles crash textiles akan jurnal cash 25.000 due from factor dikredit 25.000 baru nanti 25.000 itu dikasih ke pelanggan oleh crash textiles jadi cash hilang lagi cash di debit cash return di debit gitu ya jadi muncul dulu 25 kalau nanti customer datang menagih retur berarti you from factor credit 25 cash 25 dapat dari komersial baru 25 itu dibayar ke pelanggan berarti cash di credit 25 oleh crash textile debitnya adalah sales return tahapnya 3 tadi ya tidak saya catat karena kita dikejar waktu sekaligus anda bisa lihat nanti recording tapi logika akuntansinya harusnya simple bagaimana commercial factor menjurnal ya sudah commercial factor nanti akan menjurnal AR miliknya customer crash textile karena sudah jadi milik dia cash yang dia bayar 460 charge nya itu jadi revenue buat dia tapi uang yang 5% itu hutang hutang ke crash textile makanya due to crash textile jadi kredit ini hutang sebenarnya kapan tadi ini bisa di debit atau hilang kalau customer nagih ke crash textile karena ada retur atau discount berarti kalau umpama ada customer crash textile datang nagih ke crash textile crash textile ngomong eh commercial factor tolong bayar dong ke saya nah ini 25.000 di debit cash di kredit 25 udah commercial stop disitu kalau crash style kan tadi harus bayar lagi customer ya itu yang without guarantee bagaimana kalau with guarantee with guarantee itu ya sama aja kayak apa tadi secured borrowing jadi itu sebenarnya kayak minjem duit tapi jaminannya adalah piutang jadi secure borrowing itu mirip-mirip dengan sales with recourse atau sales with guarantee ya makanya kalau anda lihat disini ya si crash textile yang di kredit bukan AR tapi liability kan dia minjem duit ke commercial factor ke bank 500 ribu ya dia dia gak mengkredit AR jadi AR itu masih ada di crash textile yang lainnya sama ya yang lainnya sama anda jangan salah juga oh ini AR 500 kan sama kayak ini AR 500 di sales without guarantee hati-hati di without guarantee ini AR nya customer sudah pindah ke commercial factor sementara disini AR yang dicatat commercial factor di sales with guarantee itu AR nya crash textile gitu ya kan dia pinjamin duit ke crash textile jadi sama-sama AR 500 bedanya sekali lagi yang hijau ini ini adalah AR nya customer crash textile kalau yang apa ini agak coklat ini ini AR nya crash textile itu yang terakhir yang kita bahas hari ini dalam apa chapter 7 masih ada ketua kelas gak disini dia sudah bikin apa ya semua dianggap hadir terima kasih ya buat anda yang masih